Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu Kepala Unit Resmob Polda Jambi menjadi korban saat melakukan penangkapan pelaku bagal di kota Jambi pada selasa kemarin. Sebilah tombak bahkan menancap di perut AKP Johan Silain karena pelaku melawan saat akan ditangkap. Insiden ini terjadi saat tim gabungan Resmob Polda Jambi, Polres Batanghari dan Polres Muaro Jambi hendak menangkap Taufik Galing. Ya masuk dalam DPO kasus begal pelaku diketahui menyerang AKP Johan Silain dengan menggunakan tombak yang telah dipersiapkannya. Pelaku menusukan tombaknya ke bagian perut AKP Johan yang tidak terlindungi oleh rompi anti peluru. Melihat perlawanan yang dilakukan pelaku, petugas melepaskan tembakan sehingga menewaskan pelaku di tempat. Saat ini AKP Johan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Raden Mataher Jambi setelah menjalani operasi. Tugas sudah diketahui oleh pelaku. Pelaku sempat mengeluarkan teriakan bahwa silakan kalian tangkap saya, saya sudah siap. Saya akan menolongkan perlawanan. Sehingga tim mengepungkan rumah pelaku dan kebetulan yang kain resmob AKP Selain ini berada di bagian depan. Masuk bagian depan, kemudian di dalam rumah, tiba-tiba AKP Selain ini ditusuk dengan menggunakan tombak. Tombak lebih kurang 1 meter 30 cm yang biasa digunakan oleh tombak.